Buya Yahya menjawab Dan kalung tulangan pun diminta juga Buya Bolehkah saya ingin pisah saja Buya? Mohon jawabannya Buya Anda dapat laki-laki dari mana itu? Ada model manusia kayak gitu-gitu Anda nemu di jalan atau di internet? Hah? Laki-laki kok model begitu? Mahar diungkit? Mahar itu sudah diberikan selesai Uang lamaran di Wah ini kacau ini Mahar adalah milik anda Selesai miliknya seorang wanita Hadiah pernikahan adalah miliknya Sudah selesai Bukan sekedar sampai di situ Suami memberi nafakah Kalau kita melihat laki-laki model begitu Ini alamat gak beda Beres ini Terus bagaimana kehidupannya nanti? Masya Allah Ada satu laki-laki pelit sekali dalam hidupnya Subhanallah Berani menikahi punya anak banyak Gak pernah ngasih nafakah Kalau beli nasi bungkus beli satu Istri yang lihat dia makan sendiri Ini orang gila Ada itu cerita Ada gila Dia beli nasi bungkus sendiri Makanya dipocok begitu Masya Allah Innalillah Ini gak punya perasaan Bukan manusia Seperti itu Islam tidak mengajarkan begitu Islam gak sangat tanggung jawab Kecuali suami yang gak mampu Lain cerita Istri berkiprah Maka kalau betul yang anda ceritakan Gak benar itu laki-laki Kecuali Ungkitan itu Berangkat dari Kesalahan kaum wanita Misalnya apa Minta lamarannya Gak karu-karuan Padahal kita pengen Saya gak mampu Harus Keluarga saya Kan keluarga besar Lamarannya Jumlah duit yang banyak Akhirnya Sang suami Memaksakan diri Hanya mendatangkan lamaran Agar bisa menikah Maharnya pun Minta yang banyak Akhirnya Setelah pernikahan Kan punya utang Akhirnya bukan ngungkit-ngungkit Ngebahas secara tidak langsung Paling ngomong kan istrinya Yang Ya ini kan kita punya banyak utang Gara-gara kemarin Kan lamaran Bukan ngungkit Kalau itu hanya cerita Makanya Sebaik-baik wanita Yang penuh berkah itu adalah Yang paling murah Maharnya Gak ngrepoti dalam pernikahannya Laki-laki yang benar Tanggung jawab Mentang-mentang Sua istrinya yang terima Lalu saya nanya Gak benar juga Mulyakan istrimu Apalagi istri yang terima itu Itu Simbang dong Ini kan dandang Suami gak tahu diri Mentang-mentang istrinya yang terima Gak suka minta Gak pernah dikasih Wah kacau ini suami Semoga semuanya bijak Semuanya benar Hidup saling menghargai Saling memuliakan Hah Kalau tadi minta pengarahan kepada anda Dudukkan Mungkin dia perlu dinasihati Atau gak ngerti dia Hah Gak ngerti Dinasihati Datangkan ke ulama Untuk nasihati dia Atau perdengarkan ceramah ini Biar tahu dia Nikah itu gak seperti itu Nikah itu keindahannya adalah Di saat sang suami bisa memberikan kesenangan kepada istri Apapun Hadiah atau apa Seorang istri memberikan kesenangan kepada suaminya Itu bukan mengambil rasa senang Di dalam jalinan cinta itu Kalau rasa senangnya hanya di saat diberi Maka itu cinta yang cacat Untuk menjadi sempurna adalah Kesenanganmu adalah di saat Engkau sudah bisa memberi Bukan saja senang di saat menerima Itu baru sempurna cinta Wallahu a'lam bisawab Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima ya Terima kasih telah menerima kasih telah menerima ya